Oke, Rich Quack menjadi token meme terbesar ketiga teman-teman setelah market capnya mencapai 139 juta dolar atau kurang lebih 140 juta dolar, 140 kurang dikit jadi 139 teman-teman ya dan itu menjadikan Rich Quack menjadi third largest meme token di dunia jadi nomor berapa tuh? kalau dia nomor tiga berarti nomor satu nomor duanya mungkin si Bainu dan Doge ya kalau nggak salah, pokoknya itulah di atas di bawahnya dua itu maksud saya dan ketiganya adalah Rich Quack jadi itulah kondisi terakhir Rich Quack yang terus-menerus bulis beberapa hari ini walaupun sempat kebanting ke bawah setelah Bitcoin tadi malam turun karena pengumuman CPI di Amerika kelihatan di sini teman-teman ya turun sedikit kemudian retrace naik lagi walaupun nggak setinggi semula tapi posisinya masih di atas jadi sedikit update tadi malam itu pengumuman CPI di Amerika hasilnya meleset teman-teman jadi 8,2 kalau nggak salah dari perkiraan estimasi pasar itu 8,1 pada ngarepin 8,1 tapi ternyata yang keluar adalah 8,2 jadi meleset 0,1 memang cuma 0,1 sih tapi untuk ekonomi Amerika itu gede banget teman-teman itu mungkin segede PDP-nya Simbabu ya mungkin kalau 0,1 itu jadi kira-kira karena meleset itu kemudian sempat turun lumayan saat BTC sampai ke 18 ribu tapi kemudian pagi ini mulai bangkit lagi dan kembali ke posisi semula teman-teman ya jadi teman-teman nggak usah khawatir ternyata tidak seburuk yang diprediksikan karena semuanya langsung kembali lagi termasuk risk work ini teman-teman jadi teman-teman bisa lihat sendiri perkembangannya ya satu hari dia turun sampai berapa ini berapa persen bisa balik lagi di 7 days juga seperti itu teman-teman ini paling kelihatan di 7 days dia turun retrace normal ini koreksi normal karena habis bulis panjang retrace normal pas ada turunan juga tapi bisa balik lagi walaupun nggak seperti posisi semula dan sekarang ini kayaknya konsolidasi teman-teman kalau dilihat dari grafiknya tapi disini dari volumenya kelihatan pada ngehold untuk 7 harian kemudian untuk 1 bulanan seperti ini 1 bulanan secara overall dia masih naik teman-teman untuk rankingnya sendiri masih 237 teman-teman tidak ada yang berubah waslistnya 2,5 juta harganya 4,0 di belakang koma 4521 jadi nolnya belum berkurang ya sabar sabar volumenya 24 jam naik 10% peredaran suplenya 45% dan terus di burning jadi kalau mungkin teman-teman ada yang ingin tahu kondisi burnnya seperti apa lihat di twitter id-nya atau akunya burn rich quack jadi disitu ada update seperti ini misalnya 40 menit yang lalu token burn from total supply into past hour jadi dia terus mengupdate secara detail tentang berapa token yang di burning baik burning sekali itu maupun burning totalnya dan juga ada berapa jumlah holder baru yang bertambah jadi disini misalnya ini interpass hour quack has gained 10 new holder jadi ada 10 holder baru dan totalnya adalah 132.816 nah mungkin diantara teman-teman yang pada ngehold rich quack pasti masuk ke sini kira-kira seperti itu nah kemudian supply-nya di bawahnya ini ada supply yang sudah di burning selama 1 jam terakhir itu kira-kira 57 miliar token itu kalau dijadikan duit kira-kira 159 dolar teman-teman mahrum kira-kira seperti itu jadi ini adalah id-nya teman-teman bisa cek ya burn quack atau burn rich quack ini disini komplit kalau melihat datanya yang di burning berapa jadi ini update per jam kurang lebih seperti itu dan kemudian dari twitter yang lain beritanya ini adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi selama beberapa hari ini rich quack jadi most favorite project DeFi dia nomor 1 dengan 28 ribu mention top 1 diatasnya tech tris leonic corn pancake swag epshop floki cardano dan seterusnya groove token nomor 10 teman-teman ngelain groove token gila kemudian most trending meme coins by highest social contributors diatasnya baby doge teman-teman ya vita inu juga kalah floki juga kalah dan next top 10 coins top 10 coins by lunar crush alt rank jadi dia nomor 1 sama tanggal 13 oktober kemarin dan kemudian ini tadi yang largest ketiga meme token yang terakhir dia adalah current top coins by lunar crush alt rank dia nomor 2 teman-teman tapi gak apa-apa nah ini kok si teraluna lansi masih ada disini ya gak pergi-pergi gak tau dah teman-teman pokoknya rich quack nomor 2 posisinya disini jadi kira-kira itu teman-teman update rich quack kali ini buat teman-teman yang ngehold mungkin sudah TP ya kali ya dengan lama-lama megangnya ntar kebanting ngelabrabe mendingan kalau udah pucuk gini udah puncak kayak gini di TP sebagian aja atau TP mau full juga bisa ntar nunggu turun ke bawah lagi baru di masuk lagi gitu mungkin kayak gitu bisa dicoba teman-teman tapi ini menurut saya ya gak tau menurut teman-teman punya pertimbangan lain mungkin mungkin pakai strategi itu aja untuk saat ini karena kondisinya juga mepet ini sekarang tanggal 14 tadi malam CPI dan 2 minggu lagi teman-teman tanggal 1 Oktober itu adalah pengumuman FOMC The Fed nah biasanya beberapa hari menjelang pengumuman itu akan turun lagi kayak kemarin beberapa hari yang lalu sebelum CPI gitu teman-teman nah nanti setelah pengumuman FOMC itu tergantung kalau pengumuman FOMC nya jelek jelek itu maksudnya tingkat suku hubungannya naiknya tinggi ya market akan crash kalau misalnya sesuai dengan ekspetasi pasar tingkat suku hubungannya gak terlalu tinggi ya harganya akan balik naik lagi cuman dari beberapa berita yang saya baca untuk sementara itu kayaknya naiknya cukup tinggi 0,75 basis point teman-teman itu tinggi teman-teman jadi ya kita tunggu aja lah seperti apa 2 minggu lagi tanggal 1 November teman-teman kencangkan ikat pinggang siap-siap berhati-hati dan saya kiranya itu teman-teman kita berjumpa lagi di video selanjutnya ada selanjutnya ya tetap di Kriptopedia thank you very much sudah menyaksikan and bye for now selamat menikmati